Intro Hai pemirsa, apa kabar? Semoga ya selalu dalam keadaan sehat, kita doakan juga dalam lindungan Tuhan yang maesah pemirsa ya. Terima kasih telah menjadi pemirsa Setiago Healthy. Nah tapi kalau misalnya Anda punya masalah kesehatan dan ingin tahu solusinya apa, boleh. Kalau misalnya mau datang ke studio kami silahkan, kirimkan data riwayat kesehatan Anda melalui alamat email ini. Nanti kami akan atur waktunya supaya Anda bisa langsung datang ke studio kami. Benar, mendapatkan informasi ya dan juga tips serta solusi pastinya untuk Anda dalam menjaga kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup Anda. Nah hari ini pemirsa, kita akan bercerita mengenai penyebab seseorang kok bisa sih kena serangan jantung. Nanti kita akan bahas lebih dalam, tapi saya mau sapa dulu Bang Pahidon dan juga Mas Nurman disini. Halo, apa kabar? Sehat, Bang Pahidon? Sehat, luar biasa. Jantung aman? Aman. Karena kalau saya pribadi punya pengalaman buruk sama serangan jantung ketika Bapak saya kena. Oh iya, iya betul. Sampai hari ini traumanya masih belum hilang. Nah tapi sebelumnya kita belajar mengenai serangan jantung, pemirsa kita akan ada informasi buat Anda. Ini pengetahuan penting pemirsa ya. Hal yang harus dilakukan selama proses pemulihan pasca bypass jantung. Ini operasi besar soalnya, sampai membelah dada. Nah apa saja hal-hal yang harus dilakukan? Boleh dijelaskan nih, Bang Pahidon. Pertama urusan makanan ya. Jadi apa yang harus jadi makan? Sebaiknya memang memakan makanan yang sehat, khususnya buah-buahan. Kemudian makanan yang cukup protein. Dan satu lagi, sebaiknya Anda bisa menambahkan antioksidan. Antioksidan membantu mencegah supaya kolesterol dan sel-sel yang ada dalam darah itu mencegah untuk terjadinya oksidasi. Kenapa? Proses oksidasi di dalam pembuluh darah bisa memicu penyumbatan pembuluh darah lagi yang lain. Ingat bahwa ketika orang mengalami operasi bypass, itu pembuluh darahnya bukan arteri. Dari vena. Beda kekuatannya. Nah kemudian tentu ada yang harus Anda hindari. Udah enggak deh itu ketemu minuman manis bersoda, minuman saset, kemudian minum-minuman manis, sirup, apapun itu sudah stop. Termasuk juga makanan yang kaya kan garam dan goreng. Nah kemudian apalagi untuk olahraga, mungkin ingat saran dokter Anda ikuti untuk tidak melakukan aktivitas olahraga yang berat. Sementara mungkin hanya jalan kaki atau sepeda dengan durasi dan intensitas yang dibatasi. Kenapa? Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian saya minta Anda untuk menghindari menggunakan pakaian-pakaian yang ketat. Kenapa? Karena itu kan memperlambat pemulihan. Betul. Ya tapi jangan yang dilupakan adalah yang namanya serangan jantung. Atau biasanya sudah dilakukan bypass. Maka ada nih latar belakang kenapa bisa dilakukannya bypass tersebut. Biasanya terjadi pengentalan darah, adanya sumbatan pembuluh darah akibat kolesterol dan gula darah yang tinggi. Dan biasanya juga terjadi kekakuan dari dinding pembuluh darah dan pembuluh darah itu sendiri. Untuk itulah penyebab dari yang namanya sumbatan pembuluh darah itu sendiri harus kita hindarin. Dan harus kita lalui. Artinya tetap konsumsi obat secara rutin. Jangan lupa untuk terapkan empat pilar pola hidup sehat. Dan konsultasi ke dokter meskipun kita sudah mengalami proses penyembuhan dari pasca operasi bypass itu sendiri. Seperti narasumber kami kali ini namanya Pak Eliasan, beliau pernah datang ke GoHealthy. Pernah merasakan bagaimana serangan jantung itu. Tapi itu dulu ketika kita lihat kondisinya nggak baik. Setelah menggunakan teknologi laser, dia juga menjalankan pola hidup sehat. Kita bisa lihat bagaimana perubahan yang dialami oleh Pak Eliasan. Kita simak tanyaan yang satu-satanya. Apa yang ditanam, itulah yang akan dituai. Inilah yang dirasakan oleh Eliasan Tambunan. Saat sadar dulu pola hidupnya kurang sehat sewaktu masih muda. Saya dulu kerja di bartender. Di situ saya jadi ketagi yang minum alkohol. Kedua, makanannya enak-enak juga. Padahal yang digoreng, yang di apa kita nggak nyadari. Enaknya aja yang taunya kita kan. Betul, amang. Padahal itu semua bikin penyakit. Setiap kerja itu bergadam. Terjadi bertahun-tahun, amang ya? Puluhan tahun saya kerja di bartender saya. Merokok nggak dulu? Sempat merokok? Malah perokok. Habis 3 buku 1 hari. Baru sudah serangan jantung itu baru sesak. Nyesak. Nggak kayaknya seperti udah mau mati rasanya. Tak mau kondisi tubuhnya kian menurun, Elia San memutuskan untuk memperbaiki pola hidup. Selain itu, ia juga rutin menggunakan teknologi laser. Kalau waktu menggunakan teknologi laser itu, kita tahu rasakan enak. Kalau sebelumnya itu kan kita sering sesak. Sebelum operasi bebas, tensi saya itu 180 per 110. Sesudah 3 bulan di operasi bebas, baru saya pakai lagi. Baru normal. Dulu kolesterolnya tinggi, Pak? Waktu dicek, 2 rasanya puluh. Sesudah pakai laser saya rutin, terus pagi sore, akhirnya di bawah 1 rasanya puluh. Dulu, selalu pakai teknologi laser saya, saya tidurnya paling bisa 3 jam, 2 jam. Sesudah pakai teknologi laser saya, sudah lebih dari 6 jam. Nah itu, pakai itu, apa yang kehidupan itu apa namanya itu? Oh, intranasar. Intranasar. Jadi itu yang bikin enak tidurnya. Ini adalah pelajaran yang bisa diambil oleh kita semua, pemirsa, dari apa yang telah dirasakan oleh Pak Eli Hasan Tambunan. Nah, sebelum menggunakan teknologi laser, ya, beliau ini kolesterolnya mencapai 250 nih, Kang. Udah di atas 200, berarti udah tinggi nih. Betul. Udah tinggi. Tensinya sempat 180 per 105. Jadi udah ada 2 faktor yang menyebabkan serangan jantung juga nih, ya kan? Ditambah prokoaktif juga akhirnya. Nah, tapi kan tadi kita lihat juga, ya kalau menurut Pak Eli Hasan, setelah menggunakan teknologi laser, ya sekarang tekanan darahnya udah normal, aman, terkendali. Jadi, 120 per 75. Cakep, Pak. Kolesterolnya sudah di bawah 200, bagus. Keluhan jantung sudah tidak ada, ya. Karena memang selain setelah melakukan operasi bypass jantung, beliau juga sudah menggunakan laser setiap hari. Selalu rutin dipakai. Dia bilang, tidur jadi berkualitas, bangun lebih segar, dan harapan hidupnya menjadi lebih meningkat lagi. Betul. Oke, apalagi beliau ini menggunakan intranasalnya secara rutin, ya kan? Itu yang paling merasakan efeknya, beliau jadi tidurnya lebih nyenyak sekali. Jadi, bagi pemeriksa yang sudah ada serangan jantung, atau yang sudah mengetahui ada sumbatan di pembuluh darah jantungnya, maka tobatlah dari sekarang. Karena penyumbatan pembuluh darah itu sendiri biasanya diakibatkan karena penumpukan plak di aliran darah kita. Kurang lebih seperti ini penumpukannya. Jadi, plak pembuluh darah ini kita sebutnya sebagai aterosklerosis. Plak pembuluh darah ini sendiri diakibatkan karena tingginya kadar kolesterol atau kadar gula di dalam darah, yang disebabkan juga karena radikal bebas yang mengoksidasi kolesterol itu tadi. Sehingga terjadilah plak pembuluh darah dan mempersempit aliran darah di pembuluh darah kita. Kalau di jantung, dia biasanya akan merasakan rasanya nyeri-nyeri di bagian jantungnya, atau kita sebutnya sebagai serangan angina. Jika ditambah dengan adanya pengantalan darah, maka akan terjadilah serangan jantung ini sendiri. Nah, apa yang sudah dilakukan sama Pak Eliasan? Sudah mulai dengan mengubah pola hidupnya. Sudah mulai dengan yang namanya mencoba obat-obatan yang sudah diresepkan oleh dokter. Dan yang pastinya Pak Eliasan ini sudah mulai juga menggunakan teknologi laser sejak dini. Karena apa? Ketika teknologi laser ini menyinari pembuluh darah kita, maka pembuluh darah kita ini akan mengeluarkan zat yang namanya nitric oxide. Zat nitric oxide inilah yang nantinya akan melebarkan pembuluh darah kita, mengembalikan elastisitas pembuluh darah kita, dan menguraikan sumbatan di pembuluh darah kita, seperti yang ada di gambar ini. Jadi ketika teknologi laser ini dia menyinari gumpalan atau yang kita sebutnya sebagai trombus, trombus ini nantinya akan diuraikan. Aliran darah kita lancar kembali, dan yang pastinya mencegah kejadian serangan jantung berulang. Nah, untuk pemeriksa di rumah, mulai dari sekarang kita harus sadar akan yang namanya kesehatan jantung, terutama kesehatan darah dan pembuluh darah kita, dengan kita manfaatkan antioksidan suplementasi dan juga teknologi laser. Sekarang Anda lakukan pencegahannya, kemudian lakukan pola hidup sehatnya, kemudian saya ingatkan sama Anda bahwa ini nih, masalah polusi di lingkungan kita di Indonesia, itu nggak main-main. Ini memicu terjadinya proses penyumbatan pembuluh darah. Nggak sadar, pelan-pelan, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Itu sebabnya perlu untuk mulai mengkonsumsi antioksidan. Dan satu lagi, tambahkan penggunaan teknologi laser. Dan ini akan membantu salah satu yang penting yang Anda lihat tadi dari cerita Pai Liasan adalah kualitas tidur. Selain tadi Mas Nurma sudah cerita bisa membantu membuka pembuluh darah dan mengurai penggumpalan darah, kualitas tidur ini punya peranan penting dalam proses pemulihan dan pemeliharaan hidup kita. Kenapa? Ketika tidur, otak kita memproduksi yang namanya growth hormone. Growth hormone ini adalah hormon yang bertanggung jawab untuk perbaikan sel seluruh tubuh kita. Maka adalah tidak heran ketika orang sudah menggunakan teknologi laser bareng dengan pengobatannya, pemulihannya lebih cepat dan kualitas hidupnya bisa meningkat. Bukan hanya sensasi, tapi fakta buktinya dari pemeriksaan kesehatan yang sudah kita lihat tadi sama-sama. Artinya pemirsa berhenti menunda-nunda untuk menjalankan pola hidup sehat. Anda akan beruntung kalau Anda bertindak sekarang juga. Pemirsa, yuk jaga jangan sampai pembuluh darah di jantung ini tersumbat ya. Apalagi kalau sumbatannya banyak, satu aja udah bahaya, kalau banyak jauh lebih banyak bahayanya ya. Karena mau nggak mau kalau sudah seperti itu, kita harus ada tindakan operasi bypass. Pas, kan ngeri ya. Nah makanya sebelum komplikasi terjadi, lebih baik take action sekarang juga ya. Lakukan empat pilar pola hidup sehat dan gunakan dokter laser ataupun acu laser yang bermanfaat untuk membantu mengatasi masalah. Seperti hipertensi, kolesterol tinggi, ataupun diabetes ya. Yang bisa menyebabkan pengentalan darah. Gunakan sekarang juga untuk mencegah komplikasinya. Ingat, serangan jantung itu hanya salah satu dari sekian banyak komplikasi yang bisa terjadi. Nah, dokter laser ini adalah alat kesehatan yang praktis dan mudah digunakan. Kita bisa melakukan terapi di mana saja dan kapan saja. Cukup digunakan di sini nih, di garis pergelangan tangan, sebelah kiri sebanyak dua kali sehari, durasi 15 sampai dengan 60 menit. Nanti sinar lasernya nih akan menyinari pembuluh darah nadi dan juga titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan. Ya, jadi mari pemirsa, kita jadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita. Hubungi nomor ini, nanti konsenter kami akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Ingat, dokter laser yang asli itu berkualitas, bermanfaat, bergaransi dan terdaftar di pemerintah. Dan hanya ada di Gogomo. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari Gogomo. Mari, atasi masalahnya dan cegah komplikasinya. Oke, belum selesai, kita akan masih lanjutkan belajarnya di sini di GoHealthy. Cara tepat, hidup sehat. Masih membahas mengenai penyakit jantung, kalau yang ini saya ingat sekali ya, Ibu Heni Ratam. Orangnya sangat menyenangkan dan legend. Anchor news, anchor legend pada zamannya, zaman TVRI. Karena saya waktu kecil, sebelum tidur, nonton dia dulu di Duda dan Berita. Mohon maaf kan? Teng, 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 teng. Jadi baru tahu ternyata, usia 35 tahun harus operasi bypass. Sebagai pasien operasi bypass termuda pada saat itu di Indonesia. Kita tahu lah seberapa beratnya orang sampai harus di operasi bypass. Tapi, kesehatannya membaik, meningkat setelah menggunakan teknologi laser. Tapi sebelum kita akan bahas bagaimana kisahnya, ini ada informasi penting buat Anda, pemirsa, mengenai hyperkolesterol. Taukah Anda, hyperkolesterol bisa diakibatkan karena faktor genetik. Jadi ini sebenarnya ada kaitannya juga sama Ibu Heni Ratam sendiri ya. Jadi Ibu Heni Ratam ini sendiri memang didiagnosa memiliki yang namanya hyperkolesterolemia karena genetik. Atau familial hyperkolesterolemia. Nah pada dasarnya, ketika seseorang ini dia kolesterolemia tinggi, biasanya yang disalahkan adalah makanan. Makan tinggi lemak, makan tinggi gula, maka akan tinggi juga lah kadar kolesterolemia di dalam darahnya. Tapi ternyata, berdasarkan penelitian dan berdasarkan ilmu kedokteran, ternyata ada yang namanya familial hyperkolesterolemia. Hal ini sendiri terjadi akibat adanya mutasi genetik dari orang tersebut. Biasanya mutasi genetik ini terjadi karena riwayat dari orang tuanya sudah ada kolesterol tinggi zaman dulunya. Nah tapi pada dasarnya, karena sama-sama menyebabkan yang namanya hyperkolesterolemia atau kolesterol yang tinggi di dalam darah kita. Maka faktor resiko untuk terjadinya komplikasi akibat kolesterol itu sendiri ini sama besarnya dengan karena yang namanya pola hidup yang kurang begitu baik. Faktor resikonya apa saja? Mulai dari sumbatan pembuluh darah, aliran darah yang lambat, bahkan bisa menibulkan gejala-gejala seperti sakit kepala atau kurang nyaman pada tubuh kita. Seperti nyeri pada tengku kita. Nah, familial hyperkolesterolemia ini biasanya akan ditreatment sama seperti orang yang dia kolesterol tinggi akibat pola hidup yang kurang begitu baik. Dan yang pastinya, pemirsa di rumah, kalau sudah ada kolesterol tinggi, hati-hati jangan sampai terjadi komplikasi. Mulai dari sekarang, kita jaga pola makan kita dan kita pastikan pola hidup kita sudah di jalur yang benar dengan kita menggunakan teknologi laser. Pemirsa, faktor genetik apapun, mau kolesterol tinggi, diabetes, hipertensi, mungkin bisa tidak muncul kalau kita menjalankan pola hidup sehat. Kebetulan Ibu Henia Ratam juga memang waktu masih muda yang kami dapatkan ceritanya adalah bahwa dia cukup banyak memakan makanan enak. Jadi kebayang ya, sudah punya faktor genetik, tapi biasa makan enak dan kurang olahraga. Nah kemudian satu lagi, ada proses oksidasi yang mungkin tidak disadari orang terjadi walaupun saat itu tidak ada polusi. Apa itu? Stres. Stres tinggi menyebabkan oksidasi di dalam tubuh kita berlebihan. Kok bisa begitu? Iya, karena ketika stres tinggi otak kita membutuhkan gula, dan ketika cahaya gula sudah dipakai, otak kita akan memberitakan untuk mengubah lemak menjadi gula. Proses itu disebut beta oksidasi. Nah ketika orang stres, beta oksidasi ini berlebih. Apa dampaknya? Terjadinya penyumbatan pembuluh darah, karena si beta oksidasi tadi dampaknya, dia membantu, dia mengoksidasi kolesterol di dalam pembuluh darah, sehingga proses penyumbatan pembuluh darah terjadi. Itu sebabnya menggunakan antioksidan, suplementasi antioksidan adalah sesuatu yang baik untuk membantu mencegah selain kita menjaga pola hidup sehat kita. Iya, nah sekarang kita akan belajar dari kisahnya Ibu Henny Ratam. Sekali lagi, di operasi bypass karena serangan jantung di usia 35 tahun, namun kondisinya sudah membaik setelah menggunakan teknologi laser dan merubah gaya hidupnya. Seperti apa kisahnya? Ini dia. Sadar punya pola hidup yang kurang sehat sewaktu aktif bekerja, Henny Ratam tiba-tiba jatuh sakit karena penyakit jantung. Ia sampai menjalani operasi bypass saat dirinya masih berusia 35 tahun. Pas waktu dicek fisik, kesehatan itu adalah lebih banyak ke kolesterol. Namanya kita siaran pagi, makannya nggak bener kan. Apa aja dimakan gitu ya. Apa aja dimakan, kita udah nggak tahu itu bagus apa nggak. Yang penting perlu terisi aja ya. Yang penting kita kenyang. Tidurnya dulu waktu saat aktif bekerja bagus atau tidak? Oh maaf, tidurnya nggak bagus, rata-rata di atas jam 12. Tingkat stres dulu saat kerja juga tinggi? Iya lah, deadline semua kan. Sehingga usia 35 tahun harus mengalami operasi bypass yang pada saat itu adalah pasien operasi bypass termuda. Termuda. Itu sebelum kena bypass saya lagi siaran. Terasa sakit kenceng kan, kayak diputer gitu kan di dada kiri. Begitu selesai, tutup berita, senyum, saya pingsan. Itu bertahun-tahun ibu? Tahun terakhir tuh yang saya ngalami. Yang paling parah tuh itu ya? Pas langsung masuk, akhirnya bypass. Karena udah nggak bisa ditolerin. Kejadian tersebut membuat Hennie berubah. Ia bertekad untuk memperbaiki pula hidup secara lebih sehat. Ia juga rutin menggunakan teknologi laser. Tensi saya Alhamdulillah 120. Gulanya apa kabar? Gulanya terakhir saya itu 112. Ada baiknya bagi kita yang nomor satu adalah manfaat dan kegunaan dari teknologi laser. Mungkin kita melihat adalah itu adalah perantara saja. Tapi semua memang saya merasakan sekali manfaat dan kegunaan alat ini. Terutama untuk fisik saya yang saat ini memang terasa ada banyak kemajuan. Hennie, kalau ibu nonton sehat terus ya bu. Jadi memang perjuangan dari ibu Hennie ini bisa kita acungi jempol ya, memirsa. Dan bisa kita ambil juga hikmah dari apa yang sudah dialami oleh ibu Hennie. Jadi beliau ini memang memiliki faktor genetik. Kolesterolnya tinggi sekali ya. Tapi tidak hanya itu, beliau juga ada gula darah yang tinggi sekali ya. Lalu tensinya juga tinggi. Dan gaya hidupnya ini, terutama makanannya, itu masih belum terjaga. Tidurnya juga masih kurang nih, Kang Ronald ya. Dan ditambah punya faktor resiko keluarga. Iya itu. Faktor genetik luar biasa. Ayah, jantung, ibu, kolesterol. Itu dia. Jadi banyak sekali faktornya yang akhirnya membuat beliau mengalami komplikasi serangan jantung. Dan akhirnya harus bypass. Nah, pemirsa itu sebelum menggunakan teknologi laser. Setelah menggunakan teknologi laser, ini banyak sekali nih perubahan yang sudah dialami oleh ibu Hennie. Mulai dari tensinya sudah stabil ya. Bahkan gula darahnya tadi didengarkan sendiri itu 112, Kang. Hebat ya. Hebat. Sudah jauh dari yang sebelumnya sudah tinggi. Di atas rata-rata istilahnya ya. Sekarang sudah terkendali. Tidurnya juga jauh lebih nyenyak, Kang. Iya, dan juga ketidaknyamanan yang dulu dirasakan gara-gara sakit jantungnya seperti keringetan. Ya, keringet dingin tuh udah gak ada lagi. Ya, kesemutan udah gak ada lagi. Termasuk sesak nafasnya semenjak menggunakan teknologi laser sudah tidak mengganggu lagi. Artinya apa? Ibu Hennie sudah merasakan manfaat dari teknologi laser untuk kesehatannya. Meskipun harus sampai mengalami serangan jantung dulu, meskipun sampai harus operasi bypass dulu. Kalau kita, kalau anda, ya gak perlulah. Mari kita belajar dari kisahnya Ibu Hennie Ratam. Betul ya, Mas Rumani ya. Inilah yang harus dicontoh sama pemeriksa di rumah. Bahwa Ibu Hennie sendiri sudah mengambil tindakan untuk mendapatkan kesehatannya kembali. Kesehatannya dari apa? Dengan menggunakan teknologi laser secara rutin. Karena teknologi laser inilah yang nanti akan membantu untuk melancarkan aliran darah di jantungnya Ibu Hennie kembali. Nah, untuk pemeriksa di rumah, ya mungkin sudah ada faktor resiko, kolesterolnya sudah mulai tinggi, gula darahnya sudah mulai tinggi, atau ada faktor resiko dari keturunan atau dari orang tua. Mulai dari sekarang kita jaga kondisi kesehatan kita, dan kita manfaatkan suplemen antioksidan untuk mencegah efek buruk dari radikal bebas dan sepurnakan dengan penggunaan teknologi laser. Saat ini beda dengan 35 tahun yang lalu. Ya, saat ini oksidasi di sekitar kita itu sudah berlebihan. Pun ditambah kesadaran Anda berolahraga. Ya, olahraga itu sendiri nanti memproduksi radikal bebas, pemirsa. Menyebabkan oksidasi dalam tubuh Anda. Kebayangkan olahraga dari lingkungan, kemudian Anda melakukan aktivitas olahraga yang memang dibutuhkan buat kesehatan, tapi ada potensi oksidasi. Penting menambahkan antioksidan, misalnya dalam bentuk suplemen. Salah satu bentuk antioksidan yang kuat adalah astaxantin. Astaxantin ini bisa didapat dari berbagai buah-buahan, beri, kemudian anggur hitam, ya, dan buah-buahan seperti itu. Kemudian juga dari alga merah. Nah, yang menarik adalah karena bentuknya dalam bentuk suplementasi praktis bisa dibawa kemana-mana. Ini membantu mendukung pola kesehatan tubuh Anda di dalam pemeludara Anda. Jadi, tips gampang kita menjaga kesehatan jantung, saya ulangi ya. Pertama, medical check-up-nya dikerjakan. Kedua, pola hidup sehat terdiri atas makan sehat, olahraga, istirahat cukup, dan manajemen pikiran. Satu, dua, tiga, empat, lima. Kemudian konsumsi antioksidan, lalu tambahkan teknologi laser untuk meningkatkan kualitas darah dan pemeludara Anda. Untuk Pak Elia San dan juga Ibu Heni, sehat-sehat terus ya. Jangan lupa, lasernya dipakai dua kali sehari supaya kesehatan terus terjaga bahkan meningkat. Jangan sampai serangan jantungnya berulang ya. Dan buat pemirsa, Anda harus belajar banyak dari kisah barusan. Take action sekarang juga gunakan dokter laser ataupun acu laser. Karena ini adalah pelopor alat kesehatan untuk membantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan dan penting buat Anda yang saat ini punya masalah seperti kolesterol tinggi, diabetes, atau hipertensi. Harapannya kalau digunakan secara rutin bisa membantu mengatasi masalah dan mencegah dari komplikasi. Ada juga nih, aksesoris intranasal terapi kit. Ya, intranasal digunakan di rongga hidung. Manfaatnya adalah untuk melancarkan aliran darah di area kepala. Juga bisa mencegah struk, membantu mengatasi vertigo, muter-muter tuh, migrain, sakit kepala, insomnia, dan juga sinusitis. Nah, buat yang masih muda-muda seperti saya, seperti Amanda, yang mungkin saat ini gak punya keluhan kesehatan, justru itu adalah saat yang paling baik Anda menggunakan dokter laser sebagai upaya optimal mencegah datangnya penyakit. Jadi, mari pemirsa, jadikanlah dokter laser ini sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita. Dan ingat, dokter laser yang asli itu berkualitas, juga bermanfaat, bergaransi, dan terdaftar di pemerintah. Hanya ada di Gogomo, pemirsa, jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari Gogomo. Mari, atasnya masalahnya dan jaga komplikasinya, caranya, gampang hubungi nomor ini aja. Ya, nanti call center kami akan menjelaskan kepada Anda secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Dan, ini seru nih, ada layanan konsultasi dengan dokter jika Anda sudah punya alat kesehatannya, layanannya gratis. Oke, pemirsa, kami selalu senang jika mendapatkan kritik dan saran dari Anda. Jadi, silahkan sampaikan melalui alamat email ini untuk perbaikan kami di masa-masa mendatang. Jangan lupa, jaga terus kesehatan dan terserahkan Gugherty secara tepat. Hidup sehat, sampai jumpa! Terima kasih. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!